Intro Kalau orang itu tamak Atau orang itu misalkan merasa dirinya itu Meikepepet Kadang-kadang dia suka melakukan hal ngelanggar yang harap Ngambil hak orang, ngutang gak berdan lain sebagainya Itu harus diketahui bahwasannya Tindakan yang seperti itu tuh menghilangkan barokah Tindakan yang seperti itu, itu bisa menghilangkan barokah Dan barokah itu intinya segalanya Gak ada namanya koruptor hidupnya senang, gak ada Gak ada namanya pencuri hidupnya bahagia, gak ada Karena dia melanggar haknya orang lain Anda bisa bayangkan Yang namanya mutofif Orang yang dia itu curang dalam takaran sekalipun sedikit Itu aja diancam dengan wailun Apalagi orang yang dengan terang-terangan Dia merampas haknya orang lain Tentunya bakal lebih berat ancamannya dari Allah Lebih berat ancamannya Dan gak mungkin akan mendapatkan keberdekaan hidup Dan ketenangan hidup Apalagi kekayaan diperoleh dengan careng semacam itu Tidak mungkin akan mendatangkan barokah Justru dikhawatirkan Bisa jadi akan mendatangkan murga dari Allah SWT Mendatangkan murganya Allah SWT Lalu sudah murganya Allah datang Kira-kira orang dimurkai Allah Bisa senang gak pada hidupnya? Tak akan Makanya Tapi banyak orang miskin Itu tenangnya hidupnya Tentera hidupnya Mengalahkan orang-orang yang kaya Mengalahkan orang-orang yang Yang kaya kenapa? Karena semua rezekinya itu Diperoleh dengan cara yang ha Yang halal Saya menanya Ada gak Orang tua yang tiga Ngelimparkan anaknya ke api? Ada gak? Gak ada kan? Kalau sampai orang tua Tiga ngelemparkan anaknya ke api Anda pasti akan ingkar Anda bilang ini orang tua Gila berarti ini Dia kok sampai melemparkan anaknya ke Ke api Ketahuilah Kalau sampai ada orang tua Memberikan makan Kepada anaknya Dari hasil yang haram Maka seakan-akan Dia melemparkan anaknya ke api Kenapa? Karena setiap anak itu makan yang haram Anggota tubuhnya akan mengajak Anak itu bermaksiat kepada Allah Anaknya Jadi tukang maksiat Kenapa? Karena orang tua yang memberi rezeki Dari rezeki yang Yang haram Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!